Intro Potensi borosnya konsumsi air bersumber pada penggunaannya di kamar mandi Data Direktorat Pengembangan Air Minum di CEN Cipta Karya pada tahun 2006 menunjukkan Setiap orang Indonesia mengkonsumsi air rata-rata sebanyak 144 liter per hari Dari sejumlah itu pemakaian terbesar untuk keperluar mandi yakni sebanyak 65 liter per orang per hari Atau 45% dari total pemakaian air Pertanyaannya, mungkinkah air bekas kamar mandi dapat dipergunakan kembali Utamanya untuk konsumsi air minum? Jawabannya tentu saja bisa Sebab saat ini, peneliti Universitas Manchester Sarah Haik tengah mengembangkan teknologi Yang dapat mengubah air bekas penggunaan kamar mandi untuk dikonsumsi kembali sebagai air minum Penglihatan itu bahkan mendapat apresiasi dari pemilik Microsoft Kabarnya Bill Gates mendonesikan sumbangan sebesar 100 ribu USD Seperti dikutip dailymail.co.uk, Sarah menjelaskan dengan bantuan non-materials dan bakteri Teknologi ini tidak sekedar bisa menguraikan air kotor menjadi air siap minum Tetapi sekaligus bisa membuat kotoran manusia diubah menjadi air minum Memang terlihat mengijikan, namun mengingat persoalan air bersih tengah mengintai Maka teknologi yang dikembangkan Sarah patut menjadi alternatif Paling tidak sudah seharusnya segala kemungkinan untuk menghadapi krisis air bersih disiapkan Meski sebenarnya Indonesia memiliki cadangan air melimpah yang berasal dari laut Terima kasih telah menonton!